Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya di channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis dan tutorial bagaimana membuatnya ikuti terus channel saya download gratis template nya dan jangan lupa subscribe serta bagikan ke media sosial teman-teman semua siapa tau teman-teman bisa membantu teman di sekitarnya yang sedang membutuhkan template powerpoint secara gratis ayo teman-teman kita lanjutkan belajarnya ini adalah slide di video sebelumnya saya buatkan 2 template slide presentasi powerpoint yang keren ya kita akan lanjutkan saya disini hanya mengcopy pola warnanya saja kita tutup saja oke ini adalah pola warna kali ini saya akan coba membuatkan teman-teman template timeline ya timeline atau tata waktu ya urutan waktu begitu dengan desain yang simpel minimalis tetapi tetap cantik dan penganimasiannya bagaimana ya ayo simak terus sampai akhir karena di akhir video ini saya akan membuatkan animasinya kita lanjut saja ini file yang baru format background nya saya pilih warna ini ya warna tema kita ya kemudian perhatikan saya akan membuat bentuk set yang baru di bentuk dari gabungan segi 4 dan segi 3 saya cek dulu slide kita ini kita bagi 3 saya menguat ukurannya dulu ya teman-teman oke sampai akhir kira-kira kurang dikit oke seperti ini ya harus cukup nah perhatikan saya akan menggabung ini dengan bentuk segi 3 ya saya zoom dulu saya buat segi 3 sama sisi kemudian kita rotasi ke kanan seperti ini dan saya duplikat saya simpen di belakang satu ya seperti ini oke yang ini dengan yang ini kita gabung caranya format kemudian mergi shape kita union ya seperti itu sedangkan yang belakang kita subtract ya kalau tadi union kita sekarang pakai subtract ya ya shape kita sudah jadi ya teman-teman saya duplikat saja maka kita akan punya shape seperti ini oke ya kita atur jaraknya oke kita hilangkan outline-nya hilangkan outline-nya saya akan pakai warna yang ini kemudian yang ini kita pakai warna yang kedua ya kita sudah siapkan pola warnanya kemudian kita geser ini ke kanannya sampai di ujung seperti itu lanjut kita isi disini edit tag misalnya misalnya kita selanjutnya kita buat judul disini misalnya ini adalah contoh timeline-nya atau tata waktu lah silahkan teman-teman nanti sesuaikan ya judulnya saya pakai jenis kurup yang besar yang tebal ya pakai gotam board size-nya di 24 kita pakai warna ini dan warna oke seperti itu saya duplikat kemudian size-nya kita kecilkan oke disini teman-teman silahkan kasih sejudul misalnya kalau gak perlu tinggal di hapus saja seperti ini ini untuk contoh saja kemudian saya duplikat ini saja disini kita oke seperti ini saya masih duplikat ini disini kemudian kita insert ya disini urayannya apa begitu saya pakai random tag saja kita format ya warna hurufnya jadi putih size-nya kita kecilkan oke lanjut jenis hurufnya kita juga ganti saya pakai jenis huruf lato jenis fontnya seperti itu oke seperti ini saya akan duplikat ini ctrl D kita buat tahun misalnya ini umpamanya ya kita besarkan sedikit ukuran fontnya 2018 kita taruh disini saya duplikat disini 2019 taruh disini ya oke lanjut ini kita group ini juga kita group ya ctrl G ya saya pakai ctrl G untuk menggroupkannya saya duplikat ctrl D silahkan apa yang mau dicapai di 2018 urayannya disini saya ctrl D juga disini urayannya seperti itu oke kita ganti kita ganti buruknya kita kebalkan seperti ini saya duplikat kemudian kita simpan disini ya oke kita sudah punya satu slide untuk timeline tambahkan sedikit ya teman-teman saya duplikat ini kita kasih nomor misalnya 01 ya kurayan ini kita kasih warna ini ya size nya kita gede kan ya kita ubah berbesar ukuran buruknya terlalu rapat kita naikkan kemudian ini kita duplikat ya sini kita kasih 02 ya seperti itu untuk mempercantik ya lanjut saya duplikat ya ini sudah kita duplikat kita buat lagi ini kita bersihkan buat satu ya lagi se ctrl D saja duplikat ya buat satu di sebelah sini ya seperti ini oke kita atur ulang nanti kita rapihkan ya seperti itu kemudian disini kita mulai kita mulai 03 ini 04 dan ini adalah 05 ya kita kelanjutan ini di halaman pertama tadi di selain pertama 12 kita lanjutkan 4 3 4 5 ya kemudian untuk pola warna saya akan copy ini ini saya akan pakai pola warna yang sudah kita siapkan tadi ya nah ini kita ganti dengan warna selanjutnya oke ini juga kita ganti dengan warna yang ini dan ini kita pakai warna yang ini ya jadi seperti itu mudah sekali teman-teman ini supaya cepat ya ketika kita membuat timeline kita tinggal duplikat disini ya duplikat slide nah kita sudah punya slide yang ketiga ya kemudian kita siapkan warnanya saya pakai warna yang ini dan yang terakhir saya pakai warna yang ini ya ini kita hapus ini slide yang terakhir ya kita tinggal roba saja supaya teman-teman cepat juga ya nanti lain kali seperti ini ya di 1 2 3 4 5 ya yang terpenting kenapa kita duplikat di sebelah sini adalah tata letak ini ya supaya jangan ada perubahan terletak ini jadi teman-teman posisinya tetap ya seperti itu kemudian saya kopikan ini saya pasti disini ya misalnya seperti itu silahkan nanti diganti ya teman-teman kita buat seperti ini ya sebentar akan saya animasikan bagaimana timeline ini bisa tampil keren ya sehingga menarik perhatian audien kita ketika presentasi oke lanjut saya akan animasikan kita ke menu animasi animasi pennya kita aktifkan yang pertama masuk saya ini bersama dengan judul jadi saya akan pakai fly in ya kita fly in dari kiri ya seperti itu durasinya coba satu detik dulu ya rasa cukup kita pakai smooth end ya kita aktifkan smooth end nya klik dua kali tadi start on click durasi satu detik ya nah saya ingin bersama-sama nanti dengan ini ya tapi gak apa-apa kita lanjutkan dulu dengan ini oke kita fly in juga yang ini sama dari kiri juga start with previous durasi satu detik hanya saja kita kasih delay 0,5 saya coba dulu ya seperti itu ternyata delay nya terlalu lama kita 0,25 saja oke dan durasinya kita turunkan ke 0,75 kalau kelihatannya tadi terlalu lambat kalau satu detik ya seperti itu cukup oke lanjut saya akan animasikan ini fly in juga kita pilih dari bawah ke atas saja start nya with previous durasi 0,75 dan delay nya kita tambahkan sedikit jadi setelah ini masuk baru ini baru ini ya oke kita copy kan saja supaya cepat teman-teman ya kita tambahkan delay nya subjudul ini sedikit kita copy kan ke text yang bawah sini kita tambah delay nya nah kemudian yang judul ini tadi saya mau sama-sama dengan ini pada saat masuknya kita kasih fly in dari atas ya from top oke start nya with previous durasi 0,75 juga cuma teman-teman perhatikan ini saya akan melihat yang ini adalah yang pertama kali jadi ini delay nya kita mundurkan saja seperti itu lihat ini harus lurus dengan ini dan ini waktunya kemudian kita copy kan pastikan di bawah sini yang bawah kita kasih delay sedikit seperti itu lanjut yang ini kita kasih fly in dari kanan start nya with previous durasi 0,75 kemudian delay nya kita menggunakan sedikit oke lanjut kita copy kan ke bawah sini nah seperti itu kita delay nya tambahkan copy kan lagi ke text ini oke kita delay nya tambah juga lanjut kita copy dari sini ke sini oke ini juga ini kita mundurkan dulu delay nya oke ingat delay nya setelah ini ya setelah yang animasi sebelumnya jadi kita tambahkan oke kita tambahkan delay copy kan juga paste di sini jadi seperti itu ya teman teman supaya cepat teman teman buat animasi pakai animation painter ini aja kita tes dulu ya oke seperti itu jadinya kita lanjut ke slide yang kedua sama seperti tadi slide yang kedua saya kasih animasi fly in dari kiri ya seperti itu sudah 0,75 sama start nya on click kemudian kita copy kan saja ini ke sini oh ya lupa saya tadi kita buat ini ya smooth end ya efeknya supaya pada saat terakhir dia akan smooth ya seperti itu yang ini ini juga efek smooth end nya kita tambahkan oke seperti itu durasinya kita mundurkan sedikit kita tinggal copy aja sekarang ke sini ya oke kita lanjut judul ini saya copy kan judul kemudian arahnya dari atas juga oke nah judul posisinya harus sama dengan ini ya sama-sama kita mundurkan sedikit oke lanjut copy kan judul ke sub judul ini kita tambahkan delay nya sedikit ya lanjut lagi kita ke angka ini sekarang kita angka dari kiri coba kita tambahkan delay saja kita paste aja dengan format painter tambahkan delay seperti itu oke kita tambahkan delay oke kita lanjut disini tambahkan delay nya jadi seperti itu ya teman-teman ini memudahkan sekali cepat tapi tetap tampil menarik yang penting tata waktu ini delay nya kita atur ya ini untuk contoh saja nanti teman-teman silahkan berkreasi sendiri ya bagaimana atau mau jenis animasi seperti apa ya saya contohkan pakai play in semua ya kita cek dulu oke ini saya pakai start nya on click klik ya jadi harus di klik ya kalau mau sekaligus tadi saya lupa ya ini semua masih on click jadi with previous ya nah itu bedanya on click dengan with previous kalau with previous sekali kali saja di klik di klik di awal maka dia akan langsung ditampilkan ya seperti itu saya ubah dulu start nya with previous ya kemudian kita atur ulang ya itu bedanya with previous dengan on click kalau on click di saat kita mempresentasikan harus kita klik 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 ya mouse kita atau tombol panah atau tombol at V ya untuk play akan seperti itu tapi kalau klik previous dia akan mengikuti setelah otomatis ya oke jadi seperti itu iya oke ya seperti itu teman teman itu bedanya on click dan with previous lanjut kita ke slide yang ketiga ini ada 1 2 dan ini adalah finish pertama sama saya kasih animasi dari kiri seperti itu 0,75 start on click kita effect smooth end aktifkan seperti biasa ya saya copy ya copy ke sini kita start with previous dan lainnya tambah 0,25 detik ya seperti itu kita coba ya kemudian kemudian copy ini ke judul oke judul ini kita tambahkan jelainya ke start with previous ya jangan lupa kita copy lagi ini kita tambah lagi seperti itu judul dan ini bersamaan kita lihat waktunya seperti itu kita harus bersamaan di 0 ya posisi di 0 ya dan kemudian kita copy kan ya seperti itu kita tambah delaynya copy ke bawah tambah saja delaynya kita copy kan lagi dan seterusnya teman-teman atur ya nah untuk finish saya mau dari atas ya oke seperti itu kita tambahkan saja delaynya ya oke kita cek start with previous ya sudah oke kita coba ya seperti ini oke ada satu hal lagi yang penting untuk pembuatan slide timeline atau tata waktu ini yaitu transisi ya teman-teman jadi seperti ini fungsi transisi adalah perpindahan ya efek perpindahan dari satu slide ke slide berikutnya ya nah di slide yang kedua saya pakai transisi kita pakai push ya oke push kita pilih arahnya dari kanan ya jadi seperti ini dia akan ya oke seperti itu dan ini juga kita pakai push arahnya dari kanannya oke kita coba secara seluruhan ya nah itu digeser ya karena kita pakai transisi tadi maka dia akan digeser ke sana kemudian ini muncul lagi ya seperti ini oke oke seperti itu kita coba transisinya dari kiri ini juga coba dari kiri ya kita cek saja teman-teman mana yang bagus ya kita pakai transisi dari kiri oke ya oh ini lebih bagus ya teman-teman jadi seperti itu caranya silahkan dicoba coba saja geser ke kanan muncul lagi dari kirinya oke seperti itu ya teman-teman semoga ini membantu teman-teman yang sedang mencari ide atau sedang akan mempersiapkan sebuah presentasi yang keren yang kreatif ya saya buatkan contoh ini yang simple saja tetapi tetap menarik jangan lupa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan di subscribe supaya mendapatkan update tutorial dan juga file ya template powerpoint secara gratis yang ini juga akan saya kasihkan linknya di deskripsi video ini silahkan di download ya gratis dan ikuti petunjuk bagaimana cara membuatnya di video tutorialnya mohon like komen dan share kepada teman-teman yang lain siapa tahu ada temannya yang sedang memerlukan desain template powerpoint yang keren sekali lagi berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat